Hai guys welcome back again with me Rowan in this video I'm still playing creatures up the deep end guys video kali ini kita dibuka dengan buka dengan maksud gua mulai dengan membuka tiga pilihan ini guys ya kayaknya dapatnya temporary luck dan jam tapi entah banyak dan sedikitnya guys ya mudah-mudahan dapet temporary luck dan cem aja lah jangan sampai cuma dapet koin guys ya 123321 tengah aja lah anjing nggak dapet temporary luck guys ini kayaknya pilihan yang paling jelek guys ya tapi gua dapet blueprintnya juga enggak bagus guys anjinglah ok alright guys ini tanggal 31 Agustus guys ya hari terakhir di bulan Agustus disini itu sudah ada di weekend ya kita nggak punya tiket untuk memasuki ini dia bercerita doang coba kita cek pusat 118 guys mudah-mudahan tanggal satu besok kita bisa masuk guys ya hey ya bisa hari reset untuk poin bulanan gua punya berapa tropi untuk vvp duel coba cek dua ratus dua puluh satu guys nanti kayaknya seperti sebelumnya dibagi dua tiketnya guys ya eh jadi gua di akhir season bakal dapet kalau dua ratus dua puluh satu ini seratus sepuluh lah guys tiketnya guys ya kalau gua biarin nanti gua coba main pipi lagi lah lagi dikit mungkin sampai 300 kalau bisa nggak bisa lah kayaknya kayaknya alright untuk di video kali ini kita mau ngecek ranking masih Gojianpa ya eh Haji Gaji Jagindas Oh dia naik guys Hasyasin udah pernah kayaknya Ranking 1 udah pernah dia di lokal kasih lah giliran si Haji Jagindas guys ya dan untuk di Global Oke Gojianpa untuk negara di Brazil guys United States Malaysia Oke Indonesia kayaknya kurang bersemangat karena udah sering lah guys ya dapet juara negara dan Miklip Pirate untuk di VIP Map yang pertama adalah Miklip Pirate yang kedua Meloda I love you Yanis Red Oke masih seperti yang kemarin dan untuk Clan Battle Legends of the Deep is number one guys dan yang lain nggak kelihatan karena gua ada di warm up League Mahadewa tuh udah tidak aktif guys sudah pernah menjuarai 3 bulan berturut-turut untuk Clan Battle jadi kita punya eh badge untuk Clan Battle itu guys ya gua nggak ikut berjuang sih cuma temen-temen dulu yang sudah pada bubar tak kemana mereka sekarang dan untuk ke ada VVP Duel ada HBH atau HBH biasanya sebutnya untuk player Chinese ini guys temen kita juga dia di Clan mana sih sekarang HBH where are you you are still in Legends of the Deep oke dan untuk video kali ini ini guys gua pengen nangkep sesuatu deh apa ya yang belum gua tangkap yang bisa gua tangkap Oke well shock enggak lah setelah itu burbot wolf eel halibut salmon shark tidak mungkin yang mungkin-mungkin aja lah guys ya oke Johnny smooth oreo dory kayaknya gua mau nangkep hoodwinker sunfish deh guys kita coba ya mencari si hoodwinker sunfish mudah-mudahan gua dapet jadi video ini nggak percuma gua bikin hoodwinker sunfish selama ini gua cuma nangkep dua ekor memalukan guys oke gua mau beli alright kita beli umpannya 10 aja guys ya jangan banyak-banyak kalau nggak dapet ya udah biarin aja guys oke let's go kita menuju ke spot dari hoodwinker sunfish guys ya mungkin teman-teman yang baru main pengen nangkep hoodwinker sunfish gua mau share lokasinya saja quest daily gua maski guys kalau gua nggak dapet hoodwinker sunfish kita cari maski aja kali guys ya oke kita langsung ke Australia ini terlalu kecil ternyata suaranya oke kita menuju ke spot dari hoodwinker sunfish guys mudah-mudahan gua menemukan ikan langka ini hoodwinker sunfish hoodwinker sunfish mantare yang susah biasanya gua cari guys tapi iseng-iseng lah video kali ini gua mau coba cari dan share informasinya untuk teman-teman yang mungkin belum tahu spot dari hoodwinker sunfish ini oke disini guys spotnya dari eee devil island nggak keluar namanya set devil island guys ke kanan sampai kalian menemukan batu kotak di bawah ini guys kalian lempar aja disini untuk eee eee special bait kalian kita lempar disini ya gua nggak punya tempat yang ada BRI laku lu agih tnk cmon bukan guys eee creature ini bukan juga kita ikan masih ada efeknya ini biasanya efeknya lama guys right Hoodwinker Sunfish cuma bisa didapatkan dari Case and Wait guys ya tapi gue belum pernah mendapatkannya dari Case and Wait tanpa menggunakan special bait selama ini gue mendapatkan Hoodwinker Sunfish cuma dari special bait Case ya Gak dimakan ini Buzet Gak ada tarikan guys Zong terus ini Hmm Agak-agak dia Oke Kembalah Right Guys ketemu guys Right Kayaknya sih Kalau gak salah ya Iya sih kayaknya emang Hoodwinker Sunfish ini Sebenarnya gue gak pernah dapat ikan lain selain Hoodwinker Sunfish di spot ini yang tarikannya kayak gini guys Hati-hati ya Ini kayak narik Ehm Well Shock juga kayak gini ya sekarang Well Shock Mantare juga kayak gini Kayak tarikan dari Queensland grouper yang gampang kita dapatkan itu guys ya Oke Lama juga gue nariknya daripada lepas Pelan tapi pasti guys Dapet guys Bintang berapa ini Bintang satu doang ini Oke Yang penting dapet satu guys ya Selama ini gue cuma pernah mendapat Tiga ekor ya Karena gue jarang banget nyarinya guys Oke kalian ingat ya spotnya disini Ehm Cari lagi gak ya Kita habisin lima aja guys Oke Bye Dimakan gak nih Gak dimakan guys Kita ulang lempar ya Ya kalau gak hoki kayak gini guys ya Dia gak bakalan makan Oke Oke last page Oke Bukan Keberuntungan tidak datang lagi guys Udah hilang nih lembungnya Alright Oke Itulah spot dari Hoodwinker Sunfish guys Tapi Gue mau cobalah Sekalian ya Kita coba mencari mantare guys Lagi gak musim sih dia Tapi kita coba aja Kita cari si mantare di spot tiganya Bunyip guys Oke Spot satu bunyip itu disini guys ya Di karang yang ini Terus spot tiga bunyip Ada disini guys Alright Coba kita mencari Mantare guys Kita habisin aja ini Spesial bed gue Alright Ketemu gak Dimakan Oke Alright Oke Tapi gue gak yakin sih Bisa jadi ini Bisa jadi Ini juga Sequence land grouper guys ya Gak selalu Tarikan kayak gini Si mantare Gue Gak mau optimis lah Atau emang ini Si mantare dan Sekarang tarikannya Kayak gini Dan dimpermudah Ketemunya Gak tau juga gue Kita coba aja Abisin Spesial bed ini guys ya Gue gak pake Temporal Relak Gue pertama Kali Nyari Mantare itu Susah banget guys Lebih dari Dura 150 Spesial bed Gue gak dapet-dapet Itu karena grogi juga sih Sebanyak yang lepas Tapi kalo ini Satu Spesial bed Udah ketemu Hebat kali sih guys Kek banget gue Gak yakin gue Kayaknya ini Queensland grouper Bener Queensland grouper guys Oke kita coba lagi ya Oke Gak ada Tarikan guys Ah hilang Oke Alright Nice Salah Satu lagi Satu lagi Gue lempar Ini Alright Do you think I'll catch We'll catch Something I don't know Kalau Oke Ketemu guys Kalau enggak ya Gak dapet Alright It's not Fighting Oke Gak dapet guys Kita pindah ke spot Yang lagi satu Spot dimana Gue pernah Menangkap Si mantare Ini Yaitu di Pusaran batu Ini guys Oke Gue langsung lempar aja Tinggal Dua aja Ini Bukan Come on Mantare nya Do Please Tidak ada Tidak ada guys Tidak ada guys Oke dimakan Right Black Black Saddle Coral 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 Gruper Come on Come on Dude Begitulah Akhir Dari Special Bait Gua Guys Nyari Mantare Susah Banget Cuma Bisa Dari Cash and Weight Ya Kalau Beruntung Kayak Nyari Well Syak Lagi Guys Gue Nangkepin Ikan Di Sande B Sampai Beg Gue Penuh Sini Gue Seneng Guys Mancingnya Ikannya Rame Right Baramundi Mana Lagi Oke Right Baramundi Nggak Musim Kayaknya Guys Oke Hah Baru Muncul Udah Hilang Aneh Banget Itu Right Oke Nice Disini Kayaknya Nggak Ada Spot Ikan Rare Di Sande Bay Ini Oke Kita Tangkap Satu Ikan Kecil Ini Oke Nice Alright Bag Gue Udah Penuh Guys Video Kali Ini Jadi Sukses Selah Menangkap Satu Ekor Hoodwinker Sunfish Hoodwinker Sunfish Guys Menggunakan Special Bait Guys Kita Jual Aja Langsung Hoodwinker Sunfish Yang Ketiga Selama Ini Yang Gue Tangkap Dan Gunselan Grouper Gue Udah Ngira Tadi 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 Coins Lian Grouper Padahal Kita Nyari Mantare Emang Biasanya Coins Lian Gruper Yang Jadi Pengrecok Ya Guys Ya Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Bagaimana Gue Menangkap Hoodwinker Sunfish Dan Sosar Untuk Gue See You Guys In The Next Video Bye Guys